akan sertifikasi sebagai syarat wajib menikah Deputi 6 Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bergabung dengan Menteri Agama dalam barisan menteri berinisiatif tinggi di 100 hari pertama kerja Rabu 13 November 2019 Muhajir mengumumkan akan mencanangkan program sertifikasi perkawinan Artinya siapapun pasangan yang mau menikah wajib punya sertifikat menikah yang didapat dari mengikuti kelas pranikah pemerintah Menurut Muhajir Setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan yang berkeluarga untuk memastikan kelas ini bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki Menurut Muhajir, kelas ini gratis Materi berkisar dari kesehatan alat reproduksi, pencegahan penyakit, hingga tips merawat janin dan anak usia dini Kebijakan ini bakal dimulai pada tahun 2020 dengan durasi kelas 3 bulan Dalam menjalankan program ini, Kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk menjadi pemateri sesuai bidang masing-masing Muhajir merasa program ini beda dari konseling pranikah yang sudah dijalankan kantor urusan agama sebelumnya Program KUA tersebut menurutnya hanya menjelaskan perihal tujuan pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri, sedangkan kelas ini akan lebih komprehensif Menanggapi ide ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang membidangi Agama dan Sosial S.H.S. Sadizli mengingatkan pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat dengan birokrasi rumit Menurutnya, jangan sampai memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan terutama dari segi biaya Juga jangan sampai prosedurnya terlalu berbelit-belit Menurut Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas kepada CNN Indonesia Menurutnya, jika itu yang terbaik tidak bertentangan dengan agama dan syariat Islam, MUI akan mendukung Respon internet juga beragam menanggapi kebijakan ini Ada yang ragu dengan kualitas kelas, ada yang optimis dengan manfaatnya Ada juga yang menunggu penjelasan materi program sebelum memutuskan kelas ini diperlukan atau tidak Kepala KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Bunawi Ahmad mengaku sudah melaksanakan kelas peranikah singkat selama 2 hari di KUA-nya Ia mengakui kelas peranikah memang penting Hanya saja selama ini bimbingan perkawinan meranikah yang dilakukan KUA kurang dana Kementerian Agama hanya memberi kuota 30 pasangan saja per bulan untuk mengikuti bimbingan perkawinan Padahal setiap bulan ada sekitar 150-160 pasangan yang akan menikah Jika memang program sertifikasi perkawinan memang mau dilaksanakan Berarti mau tidak mau anggaran pun harus dipersiapkan Sampai program ditata sedemikian rupa tapi anggaran kurang terpenuhi Terima kasih Terima kasih Terima kasih